Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ahmad Trisky di video ini saya akan menjelaskan tentang data preprocessing untuk data mining data preprocessing disini saya digunakan tool orange orange data mining dan berikut ini tampilannya yang pertama-tama adalah import file datanya dengan menggunakan item file kemudian kali ini saya akan preprocess data heart disease atau serangan jantung kemudian untuk mengecek apabila sudah masuk atau belum bisa gunakan data table untuk melihat dalam bentuk tabel jadi sudah terlihat disini ada 303 record data dengan 13 fitur bisa dilihat disini ada 0,2 persen missing data sebelum data ini bisa digunakan harus diproses preprocess dulu yaitu untuk mengatasi missing data data ini missing value seperti ini missing value pada data ini ditandai dengan tanda tanya jadi tanda tanya ini berarti value nya tidak ada atau missing data untuk mengatasi missing data digunakan preprocess kemudian dihubungkan file data nya ke preprocess lalu dipilih impute missing value kemudian di drag ke kotak sebelah kanan lalu bisa dipilih salah salah satu dari tiga metode apakah menggunakan average atau most frequent data atau replace dengan nilai random atau atau dihilangkan keseluruhan baris nya dengan yang ada missing value nya disini kita kurangkan average most frequent kemudian bisa dilihat lagi dengan data tabel untuk mengetek apabila sudah di atas atau di pojok kiri ini pojok kiri atas sudah di foto kiri atas ini sudah tidak ada missing data yang sebelumnya 0,2% sekarang sudah tidak ada lagi setelah di setelah missing value atau missing datanya telah selesai selanjutnya adalah sampling dengan menggunakan data sampler jadi menggunakan data sampler untuk sampling data yang telah diproses ini jadi tujuan data sampler ini untuk menyiap sampling yang sebelumnya ada 303 record menjadi lebih mudah manageable atau mudah diproses ditarik ditarik dari dihubungkan dari data yang setelah diproses ini ke data sampler kemudian digunakan metode fixed proportion of data misalkan hanya diperlukan 50% dari datanya maka di slidernya 50% atau bisa digunakan fixed sample size atau bisa menggunakan fixed sample size untuk misalkan hanya diperlukan 100 record atau instances berarti menggunakan metode fixed sample size dengan ditulis 100 kemudian di klik sample data lalu apabila dilihat di data table lagi yang telah disampling instancesnya pasti hanya 100 karena telah disampling jadi untuk memastikan lagi apabila proses atau preproses yang telah dilakukan ini sudah berhasil bisa digunakan pemodelan atau visualisasi scatter plot untuk setiap prosesnya cara penggunaannya gampang hanya di klik scatter plot kemudian dihubungkan datanya lalu bisa dilihat di lalu bisa dilihat disini jadi ini adalah data yang masih mentah scatter plot yang paling atas atau data yang masih mentah kemudian kita bandingkan dengan data yang telah dilakukan sampling dan juga diberikan missing value-nya diberikan value average atau most variable lalu setelah dilihat-lihat lagi untuk data yang telah preproses atau scatter plot yang tengah ini yang tanpa disampling bisa dilihat ada beberapa data atau titik yang memiliki nilai tidak wajar atau dinamakan outliers untuk menghilangkan outliers tersebut bisa digunakan bisa digunakan outlier lalu outlier ini dihubungkan ke data yang diinginkan disini data yang sudah preproses preproses missing value-nya lalu dihubungkan ke outlier kemudian menggunakan metode local outlier vector lalu kontaminasinya 10% apabila di visualisasikan dengan scatter plot lagi maka hasilnya adalah seperti ini jadi ini bentuk scatter plot data yang telah di preproses dan dihilangkan outlier-nya sebagai perbandingan di sebelah kiri ini data yang belum di bersihkan dari outlier yang sebelah kanan telah dihilangkan outlier-nya jadi itu saja untuk video kali ini kita telah mempelajari tentang penggunaan tool orange data mining untuk preproses missing value atau missing data yang ada pada data yang tersedia kemudian menggunakan data sampler untuk menciutkan atau mengetilkan dimensi datanya apabila data terlalu besar kemudian menggunakan outlier untuk menghilangkan outlier dari data tersebut dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati